Intro Ingar Sosong Tulodo Ingma Dio Mangun Karso Tutburi Handayani merupakan semboyan dari Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro Sebagai pengajar di Vita School dalam kegiatan belajar mengajar saya mencoba untuk mengaplikasikan semboyan pendidikan Indonesia tersebut Ingar Sosong Tulodo yang berarti panutan atau contoh Kami sebagai guru berusaha untuk menjadi contoh untuk anak-anak di dalam maupun di luar sekolah dan salah satu kegiatan kami di kelas yang mencerminkan hal ini adalah dengan group work dimana di dalam group work itu mereka akan di-assign untuk memiliki role masing-masing dan salah satunya adalah sebagai pemimpin atau group leader Nah dari sini mereka akan menunjukkan leadership skill mereka yang pastinya akan berguna di kemudian hari Ingma Dio Mangun Karso Hal ini berhubungan erat dengan karya ataupun prestasi Nah untuk dalam pendidikan bahasa Inggris di Vita School di kelas 7 kami ada PBL atau Project Based Learning dimana mereka harus membuat sebuah karya Nah di dalam satu proyek sendiri mereka akan memiliki small projects dimana mereka harus menunjukkan karya-karya terbaik mereka salah satunya adalah dalam kegiatan share your thoughts yang menunjukkan skill mereka dalam menulis atau writing skill Tutwuri Handayani yang berarti support atau dukungan Di dalam hal ini saya berusaha untuk memberikan support kepada anak-anak secara penuh baik di dalam maupun di luar kelas sehingga ketika mereka mau bertanya mereka ada kesulitan ataupun mereka mau bercerita tentang kehidupan mereka hobi mereka saya akan selalu siap untuk mereka Dengan semboyan pendidikan Indonesia ini kami berharap anak-anak kami menjadi pribadi yang berkualitas yang nantinya bisa menjadi cikal bakal dari masa depan Indonesia yang cerah Semboyan pendidikan ini mengandung nilai keteladanan memberikan semangat dan juga memberikan kekuatan Sebagai seorang pendidik anak-anak khususnya usia pesku dalam memberikan sebuah panduan, arahan, maupun contoh di dalam sebuah kegiatan itu adalah hal yang paling berhasil karena anak-anak seusia mereka adalah anak-anak yang belum memahami instruksi secara kompleks Jadi mereka perlu bertahap di dalam menerima sebuah arahan atau bimbingan Nah, untuk itulah saya dan rekan-rekan guru di Bristol harus mampu mengetahui perkembangan mereka juga harus mampu tahu sejauh mana gaya tangkap dari setiap anak-anak ketika mereka mendapatkan satu pengetahuan yang lain Sama halnya dengan pembentukan karakter dari setiap anak-anak Karakter tidak dibangun dalam waktu yang singkat Tetapi ini harus terjadi setiap hari terus menerus bahkan sepanjang masa Nah, sebagai seorang guru tentunya kita sangat ingin didengar dan dihargai oleh murid-murid kita Tapi pernah kita menyadari sejauh mana kita memberi diri kita untuk bisa mendengar terlebih dahulu setiap keinginan dari anak-anak Setiap apa yang ingin mereka sampaikan kepada kita Karena mereka juga ingin didengar Dan ketika saya ingin mengajarkan kepada mereka nilai kesabaran Misalnya di dalam hal mengantri atau menunggu giliran di dalam jauh Ini juga diperlukan nilai perjuangan bagi setiap mereka Setiap kita perlu berjuang, demikian pun dengan anak-anak Hal ini tentulah tidak mudah dan ini juga membutuhkan semangat dan motivasi bagi setiap anak-anak Setiap anak-anak perlu diberikan arahan, semangat, encouragement supaya mereka juga mau mencoba Dan kita tidak lupa untuk mengapresiasi setiap keberhasilan yang mereka dapatkan Sekecil apapun apresiasi yang kita berikan kepada mereka Itu sangat memotivasi mereka untuk bangkit lebih lagi, menjadi lebih baik lagi Untuk setiap pendidik-pendidik hebat, selamat dan terus berjuang Di dalam memberikan keteladanan bagi setiap generasi di masa depan Menurut saya, interpretasi dari semboyan ini adalah kita diingatkan Bahwa kita bisa mengambil bagian dalam pendidikan Seperti maknanya, di depan harus menjadi contoh, di belakang memberi dorongan dan di tengah memberikan sumbangsi Seringkali semboyan ini juga diibaratkan seperti orang tua yang membantu anaknya untuk bisa berjalan Dimana pasti harus menuntun, menolong dan bahkan memberikan contoh supaya anak tersebut tidak terjatuh dan bisa mendiri dengan tegak Namun kita tahu bahwa potensi yang paling besar untuk dikembangkan ada pada anak itu sendiri Saya bersyukur bisa mengambil bagian menjadi guru untuk bisa mengimplementasikan dari semboyan ini Bahwa guru harus bisa menjadi contoh, bisa menolong siswa dan membantu siswa menemukan apa yang menjadi potensi, kemampuan dan membentuk proses berpikirnya Saya berharap kita semua bisa mengambil bagian, baik itu guru, pemerintah, masyarakat, orang tua dan peserta didik itu sendiri Supaya nantinya peserta didik bisa menjadi manusia yang utuh, selamat, bermanfaat dan juga bahagia Selamat Hari Pendidikan Nasional Selamat Hari Pendidikan Nasional My name is Yusafat, grade 7 English teacher, mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional Selamat Hari Pendidikan Nasional